Selamat pagi sahabat-sahabatnya Andito, sahabat rumah hijau net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Hari ini saya baru saja kembali, sebenarnya kemarin kembalinya, dari perjalanan di Ciamis bersama adik-adik penggalang OAS. Dan begitu sudah istirahat semalam, pagi ini yang saya lakukan adalah kembali meninjau tanaman-tanaman saya yang ada di rumah sederhana saya, karena kemarin sudah berhari-hari menjelajah lahan yang sangat luas di kampung Zuhud, punyanya Abah Apep dan Ambu Yohan, sekarang saya kembali ke rumah saya, rumah yang sangat sederhana, tidak luas, namun sama, kami berkebun juga, bertani juga. Kalau bisa dilihat di sini, saya lagi membenih beberapa tanaman untuk persiapan proyek instalasi hidroponi ke depan. Ada beberapa jenis kale di sini, karena kebetulan yang pesan senang banget sama kale. Dan yang mau saya sharingkan pagi ini adalah tentang basil. Sebelum ke basilnya, menyapa dulu, ini ada Kak Esther Yulia. Selamat pagi Kak Esther, ada Pak Bambang. Semoga selamat sehat Pak Bambang, dimanapun Bapak berada. Nah, apa yang kemudian menarik dari tanaman basil ini? Jadi, ini adalah basil yang saya stack beberapa hari yang lalu. Mungkin sahabat-sahabat ada yang pernah menyimak tentang apa yang saya lakukan terhadap tanaman basil di rumah saya. Saya mengetek beberapa, dan inilah yang menarik hari ini. Tanaman basilnya sudah ada akarnya. Eh Brogun, apa kabar? Selamat pagi, Bang Budi. Bukan Duren, Bang. Yang ini betul-betul hanya basil saja kecil, tapi ini betul-betul menarik buat saya karena hasil stack saya beberapa hari yang lalu, yang saya tinggal ke Ciamis dan diurus oleh istri tercinta ternyata sudah membuahkan akar. Jadi, akar dari tanaman yang kita stack seperti basil atau kemangi, seperti ini adalah kondisi di mana akarnya sudah bisa kita pindahkan ke instalasi. Nah, saya sengaja mengetek beberapa batang dan bisa dilihat apakah semuanya berhasil. Nah, ini juga sudah ada akarnya ya, akarnya kecil di sini. Iya, nanti kita lihat ke Pak Trisna, memang Pak Trisna punya kampung di sana, kalau tidak salah dia juga akuaponik juga. Tuh, lihat akarnya, akar basilnya bagus ya. Ini sudah akar-akar yang sudah siap untuk menemui nutrisi. Iya, bersyukur hampir semuanya berhasil, hasil stackannya. Nah, yang akan saya lakukan pagi ini adalah saya akan mengambil nut pot. Selamat pagi, Mas Taufik Rahman. Semoga selalu sehat. Saya akan mengambil nut pot seperti ini. Lalu, akan saya masukkan tanaman basilnya ini ke dalam. Nah, setelah kemudian ada di sini, kita menuju ke instalasi saya. Instalasi hidroponik yang 2 meter ini memang terbuat dari sisa-sisa paralon yang saya sambung-sambung. Jadi, seperti ini. Yang penting fungsinya, nah ini sahabat-sahabat semua, udah. Dia tinggal masuk ke sini untuk kemudian berada di air yang bernutrisi bersama sahabat-sahabat tanaman yang lain. Sahabat-sahabat yang lain, tanaman-tanaman daun min yang sudah lebih dahulu di sini. Ya, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi, tanaman basil adalah tanaman yang sangat mudah diperbanyak. Begitu juga kemangi dan daun min dengan cara di-stack. Bagaimana cara mengeteknya, teman-teman bisa lihat di beberapa video live saya sebelumnya. Atau juga boleh mampir ke channel youtube saya di rumah. Boleh mampir ke channel youtube saya di www.rumahhijaunet.com Ya, mantepan abang lah bang. Saya kan hanya bermain di tanaman-tanaman kecil begini. Duren jelas jauh lebih hebat. Baik, sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas waktunya sudah berkena menyaksikan live Facebook pagi ini. Semoga menginspirasi. Sekali lagi, kita bisa bertanam dengan apapun yang ada di rumah kita. Jadi, kadang-kadang ada yang berpikir bahwa, wah, kita harus punya lahan luas dulu untuk bertanam. Tidak, sahabat-sahabat semua. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Kalau yang hal-hal yang kecil ini sudah bisa, maka ketika melihat atau memiliki lahan atau dapat rezeki lahan yang lebih luas, maka itu sudah tinggal menduplikasikannya saja. Itu sebetulnya yang terjadi kemarin waktu di Kazuh. Jadi, waktu di Kampung Zuhut itu, jujur kepala saya agak pening gitu ya dalam artian, Masya Allah, ini lahannya luas banget. Katanya Aba Apep sekitar 1,5 sampai 2 hektare di sana. Tanahnya berkontur-kontur. Masih polos gitu ya, masih betul-betul tanah kosong. Tentu di banyak pohon-pohon yang tumbuh di sana, namun saya langsung berpikir gitu, wah, saya sih nggak butuh lahan segini luas. Saya dikasih 10x10 meter saja, saya sudah bisa bikin sesuatu yang bisa menghasilkan di kampung ini. Apalagi kalau kemudian dikasih lahan seluas itu, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Termasuk membuat, mungkin sudah proyek pemilaan sampahnya, termasuk membuat lubang bioporinya untuk menjadi tabungan air. Karena kemarin ngobrol-ngobrol dengan kepala desa di sana, nyata cerita di kampung pun atau di desa pun, itu bisa menjadi hal yang mirip yang terjadi di kota. Yaitu ketika hujan deras, airnya kelewat begitu saja, menjadi banjir, menjadi longsor. Dan ketika kering, musim panas yang berkepanjangan, kemudian ya mata airnya habis gitu, berkurang banyak sekali. Jadi, ternyata membuat lubang biopori bahkan di pedesaan sekalipun menjadi sebuah hal yang penting. Kenapa? Kita perlu menabung air dari sekarang. Jadi, sahabat-sahabat yang tinggal di desa atau memiliki lahan yang luas, yuk sudah mulai menabung lubang biopori untuk cadangan air di tempat Anda sendiri. Caranya mudah sekali, bisa digugling caranya bagaimana. Cara paling sederhana adalah menggali lubang biopori ukuran 1 meter, lebarnya tidak usah luas-luas, sekitar mungkin 50 cm diameternya. Dengan pipa paralon 4 inci, pakai paralon bisa, pakai bambu bisa. Intinya adalah kita buat sesungguh resapan supaya kemudian kita bisa menabung air di musim-musim yang menjelang musim hujan ini. Ya, itu adalah beberapa insight yang saya dapat di sana, dan sangat bersemangat sekali untuk kembali melanjutkan kegiatan urban farming saya di tempat saya ini. Semoga menginspirasi, sahabat-sahabat semua. Selamat bertanam, selamat berkebun, selamat menebar kehijauan di mana pun Anda berada. Sampai jumpa lagi di live Facebooknya Andito. Silakan follow akun media sosial saya, follow Instagram, follow channel Youtube saya, dan jadikan saya dan channel channel saya sebagai sahabat Anda berbagi untuk melakukan urban farming di tempat Anda masing-masing. Terima kasih yang sudah hadir, semoga selalu sehat. Sampai jumpa, bye. Terima kasih telah menonton!